Satuan Reserse Kriminal Umum dari Poresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengungkap praktek peredaran uang palsu yang dilakukan oleh seorang warga. Dengan modus membelanjakan uang palsu di pasar pagi di daerah Gorsatria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Dari tangan, ini pelaku polisi berhasil mengita uang palsu sebanyak 4 juta lebih. Ingat bro, eh apa-apa yang palsu itu gak laku, ini malah lo belanjain. Nah buat para pendagang, ingat, eh lo rabak, lo lihat, lo terawang. Ini dia liputan. Berawal dari laporan warga di sebuah pasar tumpah Gorsatria, Purwokerto, ada seorang pria yang gunakan uang palsu untuk membeli satu buah jelana, kembang api, dan beberapa jenis makanan. Unit Resmo Poresta Banyumas langsung menikuti KB untuk mengamankan pelaku. Begitu dibeli uang palsu, terus kita dibuang di parkiran, di geranjang, di geranjang. Mas, mas, positif. Parangnya kuat ini. Ini kan. Tadi yang dibuang ada. Positif. Positif mau dibuang, anak. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sudah menggunakan uang palsu di wilayah Purwokerto Timur. Tugas pun lakukan pendalaman, dan mendapati pelaku masih menyimpan beberapa lembar uang palsu di kegiatannya. Dari pengakuannya pelaku mendapatkan uang palsu dari media sosial, dia membeli secara online dari Facebook, dengan perbandingan 1 banding 3. Jadi jika membeli 100 ribu, akan mendapat uang palsu sebanyak 300 ribu. Di kediaman pelaku didapati, 35 lembar uang palsu pecahan 100 ribu, dan 15 lembar uang palsu pecahan 50 ribu. trus hal itu kita mohon buat di dunia ini. Nah panas itu diauhan harus menunggu yang menonta. Kemudian itu disitu? Ketujuan itu pada 150 ribu. Kalau 500-an gimana-mana ada yang masuk? Pem coinc band di masing dan centre di masing-masing? Bukan? Baiknya begitu, single ribu. Siem, ayo ada yang tidak? Telegram Microsoft SIM aran kepada Facebook. Pem the back jaringan akar air ini dipakai. Tetapi... Tunggu ke laut baga. ya sih? ya dompet dompetnya palsu asli gue eh motor kaya eh motor kaya cok, cok ya bang kebimbangin asesan jadi di lalu 456 kita 10 juta 10 juta pak ya? di lalu 4, 5, 5, 5, 600 di sekitar tersebut banyak buah iya gue yang harus ngeliatnya kalau orang-orang, nomor nikah dan lagi, ini lagi saya ketua gue pergiatan apa? penggeletakan di rumah pelaku upar dan Menemukan upang sebanyak pecahan 100 ribuan 30 lembar, pecahan 50 ribuan 15 lembar dan uang hasil penjualan kurang lebih 2 juta 500. Menemukan upang sebanyak pecahan 100 ribuan 30 lembar dan uang hasil penjualan kurang lebih 3 juta 500. Menemukan upang sebanyak pecahan 100 ribuan 30 lembar dan uang hasil penjualan kurang lebih 3 juta 500. Menemukan upang sebanyak pecahan 100 ribuan 30 lembar dan uang hasil penjualan kurang lebih 3 juta 500. Tersangka dengan identitas atas nama Parsu Dian, ini warga Kecamatan Kemerajan. Kemudian ada hasil pengembangan bahwa kami kemudian melakukan penggeledahan di rumah pelaku di wilayah Kecamatan Kemerajan. Dan berhasil mengamankan beberapa lembar uang palsu dengan total sekitar Rp4.200.000. Ini kami amankan, kemudian kami lakukan penyintaan dalam proses penyidikan dengan bidang. Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa tersangka ini mendapatkan dari atau membeli secara online di grup telegram, di mana grup tersebut kemudian menjual, menawarkan uang palsu. Nah ini yang kita dalami, yang kita sedang lakukan penyidikan pengembangan untuk mengetahui tempat dibuatnya atau tempat produksinya uang palsu tersebut. Ini pelaku harus rela mendekat di tahanan Mapores Tabanyumas untuk proses hukum selanjutnya. Ia dijerat dengan Pasal 36 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!